Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema, ya. Apa une-une yang ingin dia utarakan kepada diriku, ya. Sekali lagi, apa une-une yang ingin dia utarakan kepada diriku. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate, ya, bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu, ya, guys, ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi. Dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, anggap saja sebagai entertain atau hiburan, bagi kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan. Jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, ya, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya PR card, ya, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi, boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan jadinya yang akan saya sebutkan nantinya. Oke? Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless, ya, guys. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, ya. Kapanpun kalian mau menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless, ya, itu unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, kita mulai. Oke, apa une-une yang ingin dia utarakan pada diriku? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar ke depannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian ada terpanggil ya, untuk melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya atau seadanya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, ya, jangan sukan-sungkan ya, menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut ya, bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung. Rejeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toxic. Doa kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan segala karma kalian di kehidupan masa lalu lebih cepat terhapuskan. Oke, nah disini udah ada tiga kartu, kiri ke kanan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdiling dengan diri kalian. Oke, kalau misalnya masih bingung, pausekan dulu videonya, bingung lagi, pilih aja ketiganya ya. Nanti barusan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian sendiri ya guys ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan kita melihat disini ada E-Star ya, Komunian ya. Komunian ini bercerita ya tentang penyatuan dengan rukun ya. Ibaratnya orang ini ingin bersatu lagi, unek-unek dia ya guys ya. Ini bercerita tentang keadaan kalau dirinya itu ya ingin mengutarakan kalau dia itu ingin bertemu dengan diri kalian semacam rekonsiliasi gitu ya. Bersatu dengan diri kalian, tapi dalam keadaan yang tidak mau ribut-ribut lagi seperti kemarin ya guys ya. Ibaratnya maunya dia itu tentram lah ya. Atau inti-intinya ya. Orang yang kalian dilingkan ini kan ingin minta damai. Nah, kayak gitu ya guys ya. Ada apa yang terjadi pada diri kalian kemarin? Nah, itu yang ibaratnya ya. Kita akan cari tahu ya di kartu tarot ini ya guys ya. Apakah kalian sempat berantem ya? Orang ini sempat meninggalkan kalian? Atau pernah berbuat kesalahan kepada diri kalian? Kan? Mari kita cek disini ya. Dan, Heavenly God and Universe please. Oke. Explain to us, for viewers, Suki and Suss card number. One. Apa une-une yang dia ingin utarakan pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Easter. Komunian. Thank you. Ini kartu yang cukup positif ya. Saya lihat ya. Oke, Ten of Swords. Oke. Page of Cups. Dia ingin minta maaf ya. Apakah orang ini pernah mengkhianati diri kalian kemarin? Oke. Ace of Pentacles dia ingin ya. Kesempatan yang baru lagi. Saya lihat ya. Oke. The Sun. Kebahagiaan. Dia ingin berbahagia dengan diri kalian. Une-une dia ya. Judgment. Oke. Ini kesempatan yang kedua kali ya. Kalau udah judgment yang muncul ya. Berarti orang ini pernah melakukan kesalahan. Memang benar ya. Orang ini pernah mengkhianati diri kalian. Orang ini mungkin saja pernah PHP ya. Kepada kalian ya guys ya. Atau menghadirkan pihak lain. Oke. Dan judgment disini dia ingin minta maaf. Ya. Minta kesempatan yang kedua kali. Judgment ya. Berarti nyambung ya kartunya ya. Semua ya. Oh my God. Ya. Oke. Jodiac yang terkoneksi disini ada jodiac Gemini. Ada jodiac Cancer Scorpio Pisces. Ya. Ada jodiac Capricorn Taurus dan Virgo. Ada jodiac Leo. Ada jodiac Scorpio. Oke. Oke 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 ya. Gimana kalau saya ceritakan dulu kronologisnya ya. Kalian lihat apakah sesuai dengan situasi dan kondisi kalian atau tidak ya. Ini kalian berdealing dengan seseorang yang pernah memphp-in diri kalian ya kemarin ya. Oke. Dia mengkhianati kalian dengan cara memberikan harapan palsu kepada diri kalian guys. Oke. Karena kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin saja kemarin itu masih childish ke kanak-kanak kan saya lihat ya. Oke. Alias kalian itu ditinggalkan dengan seenak jidat dia saya lihat ya. Oke. Saat dia kepikiran mau meninggalkan kalian yaudah dia tinggalkan kalian kan. Selama dia merasa bahagia kan happy kan untuk tinggalkan kalian yaudah dia langsung kayak gimana ya. Main langsung pergi ya dari diri kalian ya. Tanpa mengatakan sepatah katapun saya lihat ya. Tapi cara perginya itu kayaknya nggak benar. Karena ya perginya itu tanpa ada angin, tanpa ada hujan kan. Padahal ya sebelum dia pergi dia sempat bertutur kata yang manis kepada diri kalian. Dan memberikan harapan, janji-janji yang indah kepada diri kalian. Eh tau-taunya tiba-tiba hilang, raib. Kayak di telan bumi gitu kan guys kan. Oke. Kayak semacam ghosting lah saya lihat ya. Sampai beberapa orang dari diri kalian, tan of short ya. Saya melihat kan kayak ya merasa tersakiti banget ya. Kecewa banget kan atas tingkah dia tersebut kan guys kan. Yang ibaratnya tidak berpikir panjang karena ada katu the sun ya. Oke. Dan beberapa orang ya dari diri kalian sewaktu orang ini ya. Barusan meninggalkan diri kalian. Kalian sempat sibuk ya. Eh so pentekus ya. Cari dia kemanapun ya. Sekarang dia berada di mana kan. Sampai judgment kan. Sampai berdoa kepada Tuhan ya Tuhan kan. Sebenarnya apa salah saya. Kenapa dia kayak gitu kan. Apakah saya berbuat kesalahan. Nah ini yang saya salut ya. Dari diri kalian ya guys ya. Saya salut banget. Kepada kalian ya. Kenapa kayak gitu ya. Saat terjadi masalah. Kalian bukan langsung menyalahkan orang lain. Yang terlebih dahulu ibaratnya ya. Kalian ya melihat ke dalam diri kalian guys. Kesalahan apa yang telah aku perbuat. Sehingga dia bertingkah kayak gitu kan. Apakah saya ada melakukan kesalahan. Setidaknya ya. Kalau saya ada melakukan kesalahan ya. The sun. Tolonglah beritahu saya ya. Jangan main tinggalkan aja kayak gitu ya. Ceritakan dulu dong. Barangkali saya melakukan kesalahan tersebut. Di bawah alam bawah sadar saya. Nah kayak gitu ya. Tanpa saya sadari. Kayak gitu kan. Setidaknya ngomong dong sama saya ya. Jangan main tinggalkan gitu aja kan. Kalau main tinggalkan gitu kan. Siapa yang bisa sadar kayak gitu. Nah contohnya kayak gitu lah ya. Tapi kenapa dia kayak gitu. Dan sekarang pada akhirnya beberapa orang dari diri kalian kan. Hanya berserah kepada Tuhan. Ibaratnya kalian udah ikhlas lah ya. The sun ya. Mencari kebahagiaan sendiri. Kalian udah berusaha ya. Untuk legowo ya. Terhadap orang yang satu ini kan. Oke. Ah sekarang dia mau kayak gimana pun. Biarin aja lah. Yang penting dia bahagia aja kan. Saya juga sadar. Mungkin saya nggak pantas untuk diri dia kan. Atau kayak gimana gitu kan. Biarkan dia mencari kebahagiaan dia sendiri. Saya hanya bisa berdoa. Semoga dia bahagia di sana kan. Ini. Perilaku kalian ini. Patut diacungi jempol. Jujur. Saya salut banget ya. Kepada diri kalian ya. Jarang-jarang ketemu orang kayak gini guys. Karena kebanyakan orang yang saya temui di kolom komentar. Orang itu hanya asyik menyalahkan pasangannya aja. Saya lihat ya. Asyik menyalahkan orang lain aja. Tapi ini enggak saya lihat. Ini yang benar-benar buat saya kagum loh ya guys ya. Kepada diri kalian ya. Mungkin saya juga perlu belajar sih. Masalah kayak gini ya. Dari diri kalian ya. Saya katakan secara jujur aja. Yang baik saya katakan baik kan guys kan. Yang tidak baik saya katakan tidak baik juga. Seperti di readingan saya yang sebelumnya kan guys kan. Tapi ini baik. Dari diri kalian ini. Meskipun kalian udah tersakiti. Kalian tidak menyalahkan diri dia. Kalian malah cermin kan. Ngaca kepada diri kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan. Sehingga dia kayak gitu kan. Ini yang buat saya. Ya siapapun orang yang nonton video ini ya. Seharusnya orang itu banyak belajar lah. Dari diri kalian. Saya kagum banget ya. Oke. Dan sekarang kita membahas ya. Unek-unek yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian ya. Ini separuh channeling ya guys ya. Separuh channeling. Ibaratnya ya. Saya mewakili dia untuk. Mengungkapkan hati dan perasaan dia. Kepada diri kalian ya. Oke. Ten of sword. Aku tersakiti ya. Saat diriku telah mengkhianati diri kamu. Saat diriku mengkhianati diri kamu ya. Yang ada bukan cuma kamu aja yang tersakiti. Perbuatan saya itu ibaratnya menjadi bumerang. Yang berbalik menyerang diri saya sekarang. Dan sekarang. Page of Cups ya. Saya ingin minta maaf. Kepada diri kamu. Saya ingin meminta. Esau Pentacles ya. Satu kali peluang dan kesempatan baru. Dari diri kamu lagi. Oke. The Sun. Saya ingin bahagia dengan diri kamu. Oke. Karena sekarang saya udah sadar. Saya udah realize. Ya. Kalau kebahagiaan saya yang sesungguhnya. Lahir batin gitu kan. Hanya bisa saya temukan. Di dalam diri kamu aja. Oke. Bukan kepada orang lain. Itulah sebabnya ya. Setelah saya meninggalkan diri kamu. Tuhan memberi saya hidayah. Kesadaran. Membuka hati dan perasaan saya. Dan membuka pikiran saya ya. Ternyata saya telah melakukan kesalahan. Kepada diri kamu. Dengan perbuatan saya ini ya. Yang tiba-tiba pergi meninggalkan diri kamu. Yang memphp-in diri kamu ya. Malah rasa sakit itu sekarang berbalik. Kepada diri saya. Jadi bumerang kepada diri saya. Dan saat rasa sakit itu berbalik. Kepada diri saya. Semakin menjauh. Bukannya saya semakin enak. Rasa sakit itu keciprat. Pada diri saya. Dan hari ini saya merasakan. Perasaan yang begitu bersalah banget. Kepada diri kamu. Hingga. Ace of Pentacles. Saya ingin datang lagi. Kepada diri kamu. Meminta maaf. Dan mohon kesempatan satu kali lagi. Untuk apa? Untuk komunian. Bersatu lagi dengan diri kamu. Untuk rukun lagi dengan diri kamu. Oke fix. I give up ya. Saya udah menyerah sekarang ya. Maksudnya menyerah itu. Saya bukan pasrah terhadap hubungan ini. Saya ingin minta damai dengan diri kamu. Bersediakah kamu memaafkan diriku ya. Ini yang ingin dia utarakan. Kepada diri kalian ya guys ya. Oke. Yang ingin dia utarakan. Una-una ya. Yang ingin dia sampaikan ya. Berupa kesempatan baru ya. Berupa. Sebuah harapan baru. Kesempatan baru ya. Dia ingin bangkit lagi ya. Ibaratnya dia ingin memperbaiki ya. Kesalahan yang pernah dia perbuat di masa lalu. Dia ingin minta maaf. Kepada diri kalian ya. Kali ini dia benar-benar ingin bahagia. Karena hari ini dia sudah sadar. Oke. The sun. Dia udah sadar. Dengan menjauh dari diri kalian. Tiba-tiba pergi meninggalkan diri kalian ya. Selain membuat hati kalian ini terluka. Selain telah membuat kesalahan. Yang bukan hanya sekedar sangat besar ya. Tapi kesalahan ini udah sangat fatal. Berbalik. Menyerang diri dia sendiri. Dan membuat dia sadar hari ini. Oke. The sun. Ya. Hari ini dia ingin bahagia. Dan tidak mau ribet-ribet lagi. Dia ingin merealisasikan harapan yang pernah dia janjikan. Kepada diri kalian kemarin tersebut. Kayak gitu lah. Contoh-contohnya ya guys ya. Oke. Ini kalian berdealing dengan seorang tukang PHP ya. Ceritanya ya guys ya. Oke. Dan kita melihat saran dan pesan. Kapan di God and Universe please. Give us a advice. Your message. Your suggestion. And your solution. For us. Who can choose card number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait katu Easter. Communion. Thank you. Disini I always give you a goodnight kiss ya. Saya selalu memberi dirimu ya. Ciuman selamat malam. Ini ibaratnya ya. Seperti kayak gimana ya. Bagi beberapa orang dari diri kalian ya guys ya. Kalau memang kalian ini masih cinta kepada orang yang satu ini. Cobalah ya. Kirimkan doa-doa yang bagus ya. Kepada dia ya. Karena ada kemungkinan I always give you a goodnight kiss ya. Kalian memiliki koneksi spiritual loh. Dengan orang yang satu ini ya guys ya. Orang ini terkoneksi dari sisi batin atau alam bawah sadar. Dengan diri kalian. Jadi ibaratnya sebelum tidur ya. Disuruh kalian sebut nama dia. Panggil nama dia. Kan. Doa lah ya. Berdoa lah untuk diri dia ya guys ya. Dimanapun dia berada tersebut ya. Karena dia bisa merasakannya di sana guys. Oke. Terutama di malam hari ya guys ya. Sebelum kalian terlelap gitu ya. Dan saya ingin katakan ini belum tentu resonate ya. Bagi kalian semua ya. Karena general reading ini kan bacaan umum kan guys kan. Oke. Bacaan untuk banyak orang. Bisa jadi yang nonton video saya ini 10 orang ya. Yang kena hanya 2 orang aja guys. Kayak gitu ya. Atau 1 orang aja. Kayak gitulah ya ceritanya ya. Kita lihat inisial dari nama orang tersebut ya. Dalam general reading ya. Inisial itu bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Atau nama orang tua, nama saudara, nama tetangga, atau nama kalian sendiri. Nama pekerjaan, plat mobil, plat motor ya. Dari orang tersebut ya. Atau nama alamat juga bisa. Oke. Cukup ya. Di sini ada Y. Z. G. Ada W. Ada K. U. M. Blank. Semua huruf juga bisa masuk. C. I. V. Y. R. Z. Y. X. L. G. C. V. R. Blank. Semua huruf juga bisa masuk. Blank lagi, semua huruf juga bisa masuk. Berarti ini fleksibel banget ya. N. S. K. B. H. Loh kok jadi BH ya. Nama orangnya ya guys. Sorry. N. T. R. N. Oke. Ini jodiac ya. Eh kok jodiac pula ya. Oke. Ini inisial yang ketarik ya guys ya. Saya simpan dulu hurufnya ya. Mohon tunggu sebentar. Oke. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Kepada kalian yang memiliki kartu kelompok yang pertama ini berhubung. Karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple. Dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan. Persona reading dengan diri saya. Oke guys. Ditunggu ya. Maaf ya. Suara saya agak lemas kan guys kan. Saya agak lelah. Agak capek ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Dan disini kita melihat ya. Gaya ya. Earth. Ya. Kalau Earth ini ya. Elemen tanah ya. Ini bercerita tentang situasi dan kondisi kenyamanan. Atau situasi dan kondisi keuangan. Bisa jadi kalau kita kaitkan dengan une-une yang ingin dia utarakan kepada diri kalian. Apakah orang ini ya sedang memiliki masalah keuangan. Nah. Kayak gitu ya. Tapi amin-amin deh ya. Kalau saya bilang buru-buru kan guys kan. Kalau dia bercerita tentang masalah keuangan dengan diri kalian ya. Wah. Berarti udah mesti hati-hati kan guys kan. Apakah dia mau pinjam duit kepada diri kalian atau apa kan. Oke. Atau dia ingin mengatakan kalau hidupnya ini sedang tidak nyaman. Sedang tidak baik-baik aja. Dan apa yang membuat hidupnya itu tidak baik-baik aja. Mungkin saja dalam segi masalah material kan. Apa dia sedang kesusahan hari ini ya. Oke. Kita lihat. Penjelasan dari kartu tarot. Ini separuh channeling ya. Nanti ya. Bacaannya ya. Heavenly God and Universe please. Explain to us for viewers. Supiensus card number 2. Apa unik-unik yang ingin dia utarakan kepada diriku. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu gaya. Earth. Thank you. Oke. Kita akan melihat. King of Pentacles. Ten of Wands. Dua kartu ini disanding memiliki arti dan makna yang khusus ya. Saya lihat ya. The Empress. Ya. Oh my God. Four of Pentacles. Waduh. Parah ini orang. Queen of Wands. Oke. Saya udah ngerti ya. Jodiac yang terkoneksi disini. Saya melihat adanya jodiac Taurus. Ada Sagittarius. Kemudian ada Taurus dan Libra. Kemudian ada Capricorn dan Aries. Ya. Berarti yang saya katakan ini sedang benar ya. Dia sedang memiliki masalah keuangan ya. Saya lihat ya. Hidupnya memang tidak baik-baik aja. Penuh dengan beban. Penuh dengan tekanan ya. Saya lihat ya. Penuh dengan tekanan yang ibaratnya ya. Tekanannya itu kan kayak berupa tekanan gimana ya bilangnya ya guys ya. Banyak pengeluaran ya. Karena King of Pentacles tambah kartu Ten of Wands ya. Dua kartu ini disandingkan ya. Berarti orang ini hidupnya penuh dengan pengeluaran. Saya lihat ya. Oke. Terkecuali kalau sampingnya ini bukan Ten of Wands ya. King of Pentacles kan. Ini berarti hidupnya ini penuh dengan kelimpahan. Ya. Tapi ada kartu Ten of Wands disini kan. Ibaratnya menggambarkan. Artinya jadi berubah kan guys kan. Hidupnya ini penuh dengan beban. Tekanan yang berupa pengeluaran. Masalah keuangan dimana orang ini mesti hemat-hemat. Saya lihat ya. Di dalam mengelola masalah keuangan dia. Dan dia berharap ya. Dia bisa terbebas dari. Apa ya. Masalah keuangan dia ya guys ya. Saya ingin mengatakan ya. Karena Pentacles yang mendominasi di dalam readingan saya ini ya. Berarti orang ini kemarin kronologisnya ya. Dia itu orang yang matri guys. Orang yang matri ya. Karena saya lihat beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini kan. Dan ibaratnya di empress ya. Kalian orangnya ya. Hidup kalian ini penuh dengan kemakmuran. Kalian ini orang yang mandiri. Saya lihat. Dan kemarin. Orang ini bersama dengan diri kalian. Ya. Ibaratnya hanya bisa memberikan beban kepada diri kalian guys. Kalian dijadikan ATM berjalan. Bagi orang yang satu ini. Kalian dijadikan di empress. Ya. Bagi orang yang satu ini kan. Uang kalian diambil-ambil gitu aja kan guys kan. Setiap ada apa-apa kan. Ya. Dia minta uang kepada diri kalian. Kan guys kan. Tapi saat menyuruh dia menraktir diri kalian ya. Wah. Itu kayaknya ya. Sulit banget ya. Pasti alasannya itu saya sedang gak punya duit. Saya gak punya apa-apa. Nah kayak gitu. Setiap kali pergi jalan-jalan kan. Uang kalian yang dipakai gitu aja kan guys kan. Oke. Malu-maluin ya. Kalau misalnya orang ini seorang laki-laki kan guys kan. Ini malu-maluin banget kan guys kan. Kalau wanita ya. Kalau perempuan masih untung. Masih mendingan kan guys kan. Tapi kalau udah laki-laki kayak gitu ya. Ini kayaknya udah malu-maluin banget. Ini gak ada harga dirinya sama sekali guys. Kalau saya bilang ya. Gak bisa keluar duit. Cuma taunya terima duit aja. Ini orang. Ngerti kan? Oke. Dan sekarang. Une-une yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian ya. Ya. Ini berupa gaya earth ya. Hidupnya ini sedang tidak baik-baik aja ya. Hidupnya ini. Keadaan hidup saya ini sedang tidak baik-baik aja. Sedang tidak baik-baik aja. Kenapa kayak gitu ya. Hidup saya ini penuh dengan tanggungan. Ya. Penuh dengan tanggungan. Penuh dengan biaya yang mesti saya keluarkan. Kan. Saya mesti bayar uang air. Uang listrik kan. Lama-lama kan. Duit saya ini habis. Saya lihat ya. Aturannya ya. Ini ada hubungannya dengan seorang ibu ya. Saya lihat ya. Apa mungkin ibu dia juga ya. Yang suka minta-minta uang kepada diri dia kan. Sekarang kan. Oke. Saya lihat yang ingin dia utarakan sekarang ya. King of Pentacles ya. Sebenarnya kemarin ya. Saya sudah merasa nyaman dengan diri kamu kan. Ya. Mungkin ya. Saya ini kan. Sudah terlalu banyak membebani diri kamu kan. Karena saya melihat kamu ini seorang yang mapan. Saya datang kepada diri kamu. Karena saya hanya ingin mengincar keuangan dari diri kamu. Ya. Supaya saya bisa terbebas. Queen of Wands ya. Dari masalah keuangan. Hutang piutang kek kan. Udah itu 10 of Wands. Dari masalah hidup saya kan. Dari kayak gimana ya. Tanggungan-tanggungan hidup saya tersebut ya. Tapi hari ini ya. Saya melihat kamu udah move on ya. Mungkin kamu udah merasa ilfeel kek. Jiji kepada saya. Mungkin kamu juga ya. Sudah menutup diri dari diri saya juga kan. Ya wajar guys. Kenapa kayak gitu ya. Siapa sih yang gak pen... Siapa sih orang yang tidak merasa jijik pada orang yang satu ini guys. Jujur aja kan. Kalau saya berada di posisi kalian. Ya. Saya juga pasti akan merasa jijik kepada orang yang satu ini. Oke. Wajar ya. Wajar banget ya. Oke. Tapi setelah putus dari diri kalian ya. Awal mulanya hidup dia itu baik-baik aja sih ya. Memang. Sewaktu putus ya. Sewaktu kita udah tidak bersama lagi kan. Awal mulanya hidup saya masih baik-baik aja. Masih nyaman-nyaman aja. Tapi semakin hari kan. Beban saya ini kok terasa semakin berat. Ten of wands ya. Oke. Semakin banyak tanggungan saya. Saya mesti menanggung orang tua saya. Mesti menanggung hidup saya sendiri kan. Saya tidak bisa ceritakan masalah ini kepada orang kan. Hari ini kalau suruh saya menceritakan masalah ini kepada kamu ya. Saya juga kayaknya tidak berani juga. Saya tidak cukup pede lagi. Menceritakan masalah ini kepada diri kamu. Karena saya melihat ya. Kamu udah menutup diri dari diri saya. Dan ada kemungkinan kamu ini juga udah merasa jijik ya. Kepada diri saya. Biarpun ya. Saya harus akui ya. Saat saya menceritakan masalah ini kepada diri kamu kan. Ya. Ujung-ujungnya ya. Pasti saya akan minta bantuan kepada diri kamu kan. Apa yang bisa kamu bantu kepada saya untuk meringankan beban saya gitu kan. Wah kan kurang ajar kan guys kan. Kalau udah kayak gini kan. Oke. Oke. Karena saya melihat ya hari ini kan. Hidup kamu rukun ya. Queen of wands ya. Dan di empress ya. Hidup kamu itu kan penuh dengan kelimpahan. Barangkali saja ya. Kamu bisa menjadi tempat bagi diri saya untuk bersandar. Tempat bagi diri saya untuk meminta bantuan. Saya ingin memiliki orang seperti kamu di dalam hidup saya lagi kan. Supaya kalau misalnya ada beban tanggungan di dalam hidup saya ini kan. Ada orang yang bisa membantu diri saya. Buat apa coba. Kalau udah kayak gitu guys. Buat apa. Waduh. Gila ya ini orang ya. Sorry ya. Oke. Ini orang sebenarnya ini udah gak tau malu atau ya. Orangnya ini sudah tidak waras ya. Saya lihat ya. Oke. Ini una-una yang ingin dia sampaikan ya kepada kalian ya guys ya. Oke. Berupa masalah keuangan yang berbuntut atau berujung-ujung minta bantuan juga ya. Kepada diri kalian. Four of Pentacles ya. Oke. Karena uang lah dia mendekati diri kalian. Karena uang lah dia mencintai diri kalian. Kayak gitu. Oke. Kita lihat ya. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu Gaia. Earth. Thank you. Di sini ada katu I have become one of your guides. Ya. Oke. I have become one. Saya telah menjadi satu dari petunjukmu ya. Oke. Ibaratnya orang ini sudah cukup-cukup lah ya. Menjadi pelajaran bagi diri kalian guys. Jangan terulangi lagi ya. Untuk yang kedua kalinya ya guys ya. Sudah cukup-cukup ya. I have become one ya. Saya telah menjadi single. Atau menjadi seorang diri ya. Karena apa? Karena dari perbuatan dia. Ibaratnya beberapa orang ya. Yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Ibaratnya ya. Kalian sudah banyak belajar lah. Dari orang yang satu ini ya. Bimbingan. Sesara tidak langsung orang ini telah memberikan bimbingan ya. Telah membuka hati, pikiran, dan kesadaran kalian ya. Agar jangan terlalu mempercayai orang lain lagi kan. Agar jangan terlalu bucin lagi kepada orang. Jangan terlalu gampang ya. Bermain perasaan kepada orang. Agar bisa ya. Menjaga diri kalian sendiri. Jangan asal bucin ya. Jangan asal cinta kepada orang ya. Tanpa mengetahui seluruh-beluh orang terlebih dahulu ya. I have become one of your guides ya. Karena guides ya. Karena petunjuk ya. Dari orang yang satu ini ya. Karena perbuatan dari orang yang satu ini ya. Ibaratnya hari ini kalian itu udah sadar. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya ya. Kalian disarankan lah ya. Jangan sampai kalian jatuh ke lubang yang sama lagi. Seperti yang kemarin guys. Sudah cukup-cukup orang ini memberikan pelajaran yang berharga. Kepada diri kalian. Ngerti kan? Oke. Cukup-cukup lah ya. Amit-amit dan buru-buru gitu kan. Cukup-cukup dia memberikan pelajaran kepada diri kalian. Ibaratnya ya dari apapun yang orang ini lakukan kepada diri kalian. Ya jadikanlah sebagai pelajaran agar lain kali jangan sampai terulangi lagi ya. Dan untuk ya orang yang satu ini juga. Siapapun orangnya ya. Ya kalian udah tau lah ya. Kalian disuruh lebih baik ya. I have become one ya. Lebih baik saya menjadi seorang yang single. Karena kamu udah memberi tau saya. Karena kamu udah membimbing saya. Kamu udah mengajari saya. Lebih baik saya hari ini saya single. Daripada saya memiliki orang semacam kamu. Nah inti-intinya kayak gitu lah ya. Sarannya ya guys ya. Oke. Lebih baik saya single kan. Daripada saya punya orang kayak kamu. Nah. Kita lihat ya. Ibaratnya saran. Kok saran pula ya. Inisial ya. Dari orang tersebut ya. Inisialnya itu bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama orang tua, nama saudara, nama sepupu, alamat, tempat tinggal, pekerjaan ya. Atau inisial dari nama kalian sendiri. Plat mobil, plat motor, plat apapun ya. Dia ya. Oke. Oke. Jatuhnya banyak disini ya. Ada huruf A. Ada T. Ini blank ya. Semua huruf juga bisa masuk. Ada V. Ada M. S. T. Ada U. X. L. S. V. F. X. Q. Q. J. D. Z. H. B. K. A, L, B, blank, semua huruf juga bisa masuk, I, ini ada blank, semua huruf juga bisa masuk, X, blank, X, V, I, Y, X, wah X ini rame ya guys ya, L, oke, ini inisial yang ketarik disini ya guys ya, oke, saya simpan dulu inisialnya tersebut ya, maaf ya, saya agak dikit lemas ya guys ya, karena agak capek saya ya kan, oke, tapi mau tidak mau saya mesti kerja sekarang, ya, biar pun capek kan guys kan, bukan cuma kalian aja yang punya masalah kan, saya juga manusia biasa juga yang punya masalah di dalam kehidupan saya juga kan, tapi saya mesti fokus ya, memberikan dedikasi di dalam pekerjaan saya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang... Kedua ya, berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke, ditunggu ya guys ya, Kita masuk ke kartu kelompok yang ke... tiga Di sini ada revelation ya, lazy ya, revelation, revelation ini adalah wahyu ya guys ya, ilahi ya, ada kemungkinan ya, kalau kita kaitkan dengan ilahi tersebut ya, une-une yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian, kalau hari ini dia sudah kena karma, oke, sorry to say ya, Oke, yang berkaitan dengan Tuhan ya, mungkin dia sudah dapat hidayah kek atau sudah dapat karma ya, atas apa yang pernah orang ini perbuat kepada diri kalian, sehingga une-une yang ingin dia utarakan tersebut ya, berupa karma ataupun hidayah ya, yang terjadi mungkin saja terjadi kepada diri dia, revelation ya, wahyu ya, oke, ilahi ya, oke. Wah ini, karena ada seorang malaikat gitu kan, di tangannya penuh dengan petir ya, mungkin dia sudah dikasih sambaran petir ya, oleh ilahi ya guys ya, oke. Oke, kita melihat penjelasannya dari kartu tarot ya, Heavenly God and Universe, please. Explain to us, for viewers, who can choose card number 3. Apa une-une yang ingin dia utarakan pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu lazy revelation. Thank you. Ace of Swords, oke. Seven of Cups, hmm, saya sudah tahu guys, sekarang. Waduh, 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 ya. Di Empress, ya. Hmm. A of Cups. The Sun. Jodiac yang terkoneksi di sini ada jodiac Libra Aquarius Gemini, ya. Kemudian ada Scorpio, ada Taurus dan Virgo, dan ada jodiac Pisces, ada jodiac Leo, ya. Oke. Kronologisnya dulu ya, saya sampaikan ya, situasi dan keadaan yang pernah terjadi ya, guys, ya. Karena ada kartu Seven of Cups, ya. Ada kartu The Empress, Seven of Cups, dan ada kartu The Sun, ya. Kalian berdealing dengan seorang player, ya. Saya lihat, ya. Oke. Seorang player sejati, ya. Buaya cap kapak, kek, ya. Buaya cap krokodal, kek, ya. Atau buaya cap, cap apa, ya, cap, cap kadal, gitu, ya, guys, ya. Yang terbaca oleh saya, ya, guys, ya. Udah buaya ditambah lagi cap kadal, nah, kayak gitu, kan. Oke. Buaya kerdil, kek, nah, kan. Oke. Ini orang player banget, ya, saya lihat, ya. Pemain cinta, saya lihat, ya. Kalau untuk istilah penjahat, ya. Mungkin ini orang tipe-tipe pen... Kayak penjahat kelamin, ya, saya lihat, ya. Ngerti, kan, guys, kan? Kayak penjahat kelamin, gitu, kan. Oke. Saya lihat kemarin, ya, saat memiliki hubungan dengan diri kalian, putusnya itu, kan, karena saat kalian ibaratnya tiba-tiba mengetahui, ya, dia menghadirkan pihak ketiga atau dia bermain lawan jenis di luar sana. Nah, tapi parahnya, ya, beberapa orang, dari diri kalian kayaknya, saya melihat di sini, kalian udah kasih dia kesempatan, saya lihat, ya. Orang ini bukan pernah melakukan kesalahan satu kali aja, tapi udah berkali-kali, dan kalian memberikan kesempatan bukan cuma satu kali maaf yang kalian berikan kepada diri dia, tapi udah berkali-kali. Hanya saja The Sun dan A of Cups, tambah di Empress, ya, tidak kunjung berubah orang ini, tidak kunjung sadar. Ngerti kan, guys, kan? Masih dia ulangi perbuatannya tersebut, kan, sekali kecolongan, ya, dia selingkuh di luar sana, ya, dia hanya berkata kepada kalian, tolong deh, saya berjanji, saya akan meninggalkan sifat dan perilaku lama saya, gitu, kan. Saya tidak akan mengulanginya lagi, tapi ke depannya, apa? Nggak ada yang bisa dia buktikan, yang ada dia ulangi lagi The Sun. Karena apa sekarang? Karena memang ini udah watak dan tabiat dia, udah karakteristik dia, yang ibaratnya, ya, mungkin beberapa orang di Empress, ya, kalian berdiling dengan seorang yang mungkin saja ganteng, kek, atau cantik, kek. Dan memang tipe-tipe orangnya ini serakah banget, saya lihat, ya, karena merasa dirinya itu cantik atau ganteng, kan, dia selalu ingin mencari, ya, pasangan yang jauh lebih baik daripada diri kalian, yang jauh lebih ganteng, udah lebih ganteng, lebih cantik, lebih memiliki uang, kan? Pokoknya jauh lebih perfect gitu, ya. Pokoknya, ya, kalau ujung-ujungnya, ya, seseorang yang mencari pasangan hanya disebabkan masalah kayak begini saja, kan, maka manusia yang ditemukan di muka bumi ini yang jauh lebih baik, lebih baik, dan lebih baik, ya, itu nggak bakalan ada habisnya. Sampai kita udah menjadi kakek nenek sekalipun, ya, manusia yang jauh lebih baik akan terus, ya, bermunculan di muka bumi ini, nggak pernah akan ada habisnya, ya. Dia tetap cari kayak gitu, ya. Yang lebih baik, dan lebih baik, lebih baik lagi saat menemukan yang lebih baik, dia tinggalkan diri kalian. Karena mungkin, ya, dia merasa dirinya ini kan pantas mendapatkan sesuatu yang perfect, ya. Padahal yang sempurna itu kan hanya milik Tuhan aja, kan, guys, kan. Ujung-ujungnya, ya, kayak gitulah, ya. Oke, nggak berhenti-berhentinya, ya. Dia bermain cinta di luar sana. Mencurangi diri kalian, saya lihat. Dan sekarang, ya, une-une yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian, ya, saya menerima suatu kenyataan yang pahit, ya. Di mana orang yang saya cintai sekarang, ya, ternyata dia seorang player. Oke, asuh. Berarti ini udah revelation, ya, karma, ya. Hukum tabur tua, saya lihat, ya. Wahyu, ya. Atau ada peran serta Tuhan di dalam une-une yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian. Ini separuh kayak gimana, ya. Separuh kayak channeling gitu, ya, guys, ya. Ungkapan hati dan rasa dia, ya. Kepada diri kalian, ya. Hari ini saya ditinggalkan oleh orang yang saya cintai. Kenapa? Orang yang saya cintai tersebut, ya, ketahuan oleh saya menghadirkan orang lain selingkuh dari diri saya, ya. Karena orang yang saya cintai itu mungkin orangnya itu cantik, kek. Atau orangnya itu, ya, kayak gimana, ya. Orangnya itu ganteng, ya. Jadi, dia itu ibaratnya orang yang populer, ya. Toko public figure, kan, di tengah masyarakat, kan. Dan orang yang saya cintai juga ternyata itu orangnya childish, ya. Tidak bertanggung jawab. Tutur katanya itu kasar kepada diri saya, ya. Dia selalu selingkuh dari diri saya. Padahal di Empress, saya udah selalu mengerti akan diri dia memberikan kesempatan kepada diri dia apapun yang dia minta. Saya selalu kasih, gitu, kan. Tapi apa yang dia lakukan kepada diri saya, Seven of Cups, dia selingkuh lagi dan lagi, ya, tanpa bisa berubah, ya, sifat dan perangainya tersebut, ya. Hingga pada akhirnya, ya, entah dia yang meninggalkan si pacarnya tersebut atau pacarnya yang meninggalkan diri dia demi orang lain. Ada kemungkinan, ya, hingga pada akhirnya, ya, pacar saya, ya, yang baru, kan, memilih meninggalkan saya, kan, karena dia bahagia bersama orang lain yang dia anggap jauh lebih baik, jauh lebih subur di Empress, ya. Jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng daripada diri saya. Saya merasa kecewa sekali dan hari ini membuat saya mesti healing, mesti menjauh, mesti memilih untuk isolasi, ya, menjauh dari orang-orang. Tidak memperlihatkan diri saya, wujud saya kepada orang-orang. Kenapa kayak gitu, ya, saya malu sekarang. Saya udah nggak pede lagi, kan. Dengan pola pikiran saya yang telah saya lakukan kepada diri kamu di saat kemarin, ibaratnya hari ini saya menerima sikap dan perilaku yang sama dari pasangan baru saya. Kayak gitu lah, ya. Menurut kalian, ya, apakah orang ini pantas mendapatkan hal seperti ini, ya? Ya, kalian jawablah di kolom komentar, ya, guys, ya. Tapi kalau bisa, saya memohon jawaban kalian itu yang sopan-sopan, ya, guys, ya. Karena di kolom komentar saya itu, kan, punya filter, ya, guys, ya. Punya sensor sedikit saja, ya. Ada kata-kata yang tidak sopan yang muncul, ya, di dalam kata komentar, ya. Langsung komentar kalian itu terblokir semuanya, ya. Kalian lihat aja, ya. Begitu kalian udah komentar di kolom komentar saya, ya. Keluar, kemudian masuk lagi. Lihat komentar kalian itu masih ada atau tidak. Kalau tidak ada lagi, ya, tiba-tiba langsung terhapus. Dengan begitu cepatnya, berarti pihak YouTube yang telah menghapus komentar kalian, guys. Oke? Itu bukan saya, guys. Berarti pihak YouTube yang menghapus. Oke? Karena YouTube sekarang, ya, peraturannya itu ketat banget, loh, guys, ya. Jujur aja, saya juga kewalahan, ya, dengan pihak YouTube tersebut, ya, guys, ya. Makanya, cobalah, ya, komentar yang sopan dengan kata-kata yang sopan dikit, kan, kalian ketik, kan, di kolom komentar tersebut, ya, guys, ya. Oke? Supaya jangan sampai kena sensor, ya. Oke? Waduh. Sekarang saya ingin lihat, ya, saran pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Sophie and Sue's card number. Trick. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kata lazy revelation? Thank you. Oke? I will always point you in the right direction, ya. I will always. Saya selalu, ya, mempointkan kamu, mentitik beratkan kamu di direksi atau arah yang tepat. Berarti kalian disuruh, ya, untuk orang yang satu ini, cobalah, ya. Ya, ini nggak disuruh kalian untuk terima orang yang satu ini, ya, guys, ya. Nggak disuruh kalian terima orang yang satu ini, ya. Ya, karena mempertimbangkan kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian ini mungkin udah agak fatal, ya, guys, ya. Dan diulang, berulang-ulang kali, gitu, kan, guys, kan. Tapi maksudnya dari kartu saran dan pesan ini, ya, cobalah kalau orang ini datang mengungkapkan unek-uneknya kepada diri kalian, I will always point you in the right direction, ya. kalian disuruh untuk, ya, nasehati dia, ayomi dia, arahkan dia ke arah ataupun jalan yang benar, kayak gitu, ya. Jangan menelantarkan orang yang satu ini, tapi bukan berarti, ya, kalian disuruh menerima orang yang satu ini. Cuman, kasihlah nasehat kepada diri orang ini, guys. Ngerti, kan? Berilah nasehat kepada dia, kek, untuk buka pikiran dia, kek, apa yang pernah dia lakukan kemarin yang tersebut suruh dia insaf, kek, atau istighfar, kek, kayak gitu, kan? Sebelum karma yang lebih berat terjadi pada diri mereka, kan? Guys, kan? Ngerti, kan? Oke? Suruh, ya. Kasihlah nasehat, ya, kepada orang yang satu ini, ya, sebelum dia semakin terjerumus, ya, ke depannya supaya dia itu makin sadar. Bukan berarti, ya, kita yang memberikan nasehat, berarti kita masih mau menerima dia lagi kembali. belum tentu kayak gitu, ya. Jangan ke kegeran dulu, kan, guys, kan? Kita satu sisi, ya, di saat kita memberikan nasehat kepada orang yang satu ini supaya dia itu selamat, kek, supaya dia bisa berubah, ya. Berarti karma baik kita ini juga bisa bertambah, ya. Hidup kita ini akan banyak rejeki juga nanti ke depannya. Semakin banyak kebaikan yang kita tanam, semakin banyak kebaikan juga yang akan kita tuai ujung-ujungnya, kan, guys, kan? Bukan berarti kalian disuruh menerima dia kembali. Nah, kayak gitulah contoh-contohnya, ya. Diarahkan orang ini ke jalur yang tepat, ya. Ngerti, kan? Karena cuma kalian aja yang mungkin bisa membuka hati, pikiran, dan otak orang yang satu ini, guys. Oke. Dan kita akan melihat, ya, inisial dari orang yang satu ini, kan. Oke. Inisial, ya, bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama orang tua, nama saudara, ya, nama sepupu, nama tetangga, atau nama kalian sendiri, ya, alamat tempat tinggal dia, pekerjaan dia, atau, ya, inisial dari plat mobil, plat motor, plat BK, ya, atau apa aja, kan. Oke. B U B X J I I T H Y V W X B L R I I L D K R T V H C U Z S T J J STJ, ya, status tidak jelas. Oke. J lagi. W O T P P P G Blank. Semua huruf juga bisa masuk. Q E T E E T N Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kaptuk kelompok yang ketiga ini berhubung, karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya. Doa dan harapan saya, semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonenya atau tidak, ya. Karena untuk masalah resonenya atau tidak itu tidak penting bagi diri saya, ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima, ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan. Yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak, ya. Silahkan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya, guys, ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi, ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silahkan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan, ya, guys, ya. Oke. Walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya, ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut, ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian, guys. Rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka. Karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet, ya, yang menyedot, ya, rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah, itu, kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksit, ya, kan. Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga, kan. Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga. Oke. Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana, ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua, kita sama-sama, saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif, ya, guys, ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.